Hai everyone, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas yang namanya Skin Care Minimalism dan Morning Skincare-nya aku yang aku pake sekarang Nah, jadi aku mau ngebahas soal Skin Care Minimalism yang dimana skincare sekarang itu tuh lagi tren-trennya kita itu meminimalisir pemakaian skincare di wajah kita dan aku udah menerapkan Skin Care Minimalism ini itu selama kurang lebih 7-6 bulan, eh 6-8 bulan gitu dan efek yang aku rasain ketika aku melakukan Skin Minimalism ini adalah kulit aku itu jadi bebas jerawat bener-bener bebas jerawat dan aku bakal nunjukin ke kalian ini tuh waktu pertama kali aku memulai Skin Minimalism disitu tuh ada beberapa jerawat aku yang aktif banget nah, jadi itu tuh pertama kalinya aku nerapin Skin Minimalism kenapa aku nerapin itu? karena aku ngerasa kayak kayaknya aku butuh skincare yang simple-simple aja tapi jerawat aku yang penting hilang gitu kan sampai sekarang, nah sekarang tuh aku udah gak ada jerawat jerawatnya cuma kayak jerawat hormon kalau mau haid doang tapi itu tuh udah hilang gitu kalau udah habis haid gitu, yaudah nanti dia kempes sendiri dan gak yang sampai kayak dulu tuh sampai yang ada kayak jerawat batu mendem di dalam gitu sekarang tuh udah no way, aku bener-bener gak ada lagi jerawat kayak gitu karena aku nerapin yang namanya Skin Care Minimalism jadi sebenernya Skin Care Minimalism tuh apa aja sih? nah, Skin Care Minimalism itu adalah Skin Care yang hanya terdiri dari hal-hal yang penting yang penting aja untuk di wajah kita contohnya seperti apa? ada yang pertama itu cleanser terus yang kedua itu ada toner atau kita bisa juga kayak pakai essence yang ketiga itu moisturizer yang keempat itu adalah protection aku tuh bener-bener nerapin si TMP selama kurang lebih 8 bulan ini dan efek yang aku rasain adalah kulit aku seperti sekarang udah no acne yang aku pakai untuk di morning skincare aku bakalan ngejelasin di sini nah, jadi untuk yang step pertama itu ada cleanser di sini aku pakai cleanser dari Oxy by the way, ini tuh udah aku pakai dari November tahun lalu jadi udah hampir setahun aku gak pernah ganti face wash aku tetap pakai Oxy sebelumnya aku pakai Oxy yang varian acne nah, jadi pas jerawatku aktif itu aku pakai Oxy yang ini oily and acne prone skin yang warna tulisannya tuh yang kayak gini yang model kayak gini aku pakai Oxy yang ini dan sekarang ketika jerawat aku udah gak ia muncul lagi aku tuh pakai Oxy yang biru ini bukan yang kuning nah, yang ini tuh aku pakai pada saat jerawatku waktu itu masih aktif kurang lebih sekitar 4-5 bulan aku pakai ini terus sekarang aku ganti ke yang ini dan itu better banget selama masih satu merek dan Oxy memang bagus banget buat kulit kita yang berjerawat parah sampai sekarang aku gak ganti face wash-nya aku jadi aku tetap setia sama Oxy jadi yang ini kalau aku pakai kalau pas lagi jerawatan sedangkan yang ini aku pakai pas lagi gak jerawatan lanjut untuk step yang kedua itu aku pakai toner nah, skin minimalism aku yang kedua itu aku stepnya pakai toner ini aku pakai toner dari The Origin Note karena aku baru ganti tonernya suara kucing aku bentar nah, jadi step yang kedua itu aku pakai toner kenapa aku pakai toner? karena memang ini untuk menghidrasi kulitku dan kebetulan karena aku baru ganti ke The Origin Note jadi aku pakai toner yang ini ini tuh bisa pakai kapas dan bisa juga gak pakai kapas tergantung dan aku gak mau pakai kapas nah, jadi kita test-test terus kita tap-tap aja sebelumnya aku tuh pakai toner dari Innisfree dan udah habis jadi aku ganti ke The Origin Note next, yang ketiga aku pakai moisturizer jadi aku skip serum untuk di morning skincare aku kenapa? karena kan aku tuh banyak aktivitas jadi bagiku yang paling best untuk memakai serum itu pada saat malam hari saja ketika mau tidur jadi, yang ketiga itu aku cuma pakai aku cuma pakai moisturizer next, langsung ke moisturizer jadi aku gak ada step-step pakai ini itulah, itu gak ada lagi aku langsung pakai moisturizer setelah pakai toner dan moisturizer-nya masih sama aku masih pakai yang di original juga satu produk sebelumnya aku tuh juga pakai moisturizer dari The Origin Note tapi yang Hyalusera dan ini aku ganti ke yang cicah karena aku suka pakai yang cicah dan aku udah kemarin coba itu kalian bisa lihat di video aku aku pribadi suka yang cicah karena lebih ringan teksturnya dan lebih cepat untuk nyerap next, step yang keempat aku tuh pakai sunscreen dan ini juga sunscreen yang gak aku ganti-ganti dari tahun lalu aku masih pakai sunscreen dari Implora jadi aku tuh gak ganti-ganti sunscreen aku tetap pakai di satu sunscreen yang sampai sekarang masih aku pakai pokoknya aku tuh selalu pakai ini dari tahun lalu sampai sekarang ini tuh udah repurchase yang keberapa gitu jadi aku gak pernah ganti sunscreen aku yang pertama tuh aku gak pernah ganti face wash-nya aku terus yang kedua aku gak pernah ganti moisturizer aku dan yang ketiga aku gak pernah ganti sunscreen aku step yang keempat itu aku pakai ini, sunscreen ini aku gak pernah ganti sunscreen ini dari tahun lalu sampai sekarang dan efeknya di kulit aku adalah yaudah aku udah gak pernah lagi sekarang itu yang namanya iritasi nah, jadi tuh gini doang morning skincare-nya aku dan skincare minimalism-nya aku jadi aku tuh cuman pakai 4 produk aja ada face wash terus toner moisturizer dan juga sunscreen jadi aku cuman pakai 4 produk ini aja aku gak pakai step yang berlayar-layar lagi karena aku udah kayak trauma gitu ya karena tipe kulit aku itu kan acne yang sensitif juga di tahun lalu tuh aku sering montagati skincare gitu sampai akhirnya kulit aku breakout jadinya sekarang aku udah pakai skincare yang minimalis aja si TMP aja yang aku pakai untuk yang night skincare itu aku tambahan serum di malamnya karena aku gak pakai sunscreen jadi aku ganti ke serum dan serum yang aku pakai itu ini, The Ordinary yang night skincare-nya 10% jadi segitu aja skincare minimalism-nya aku skincare minimalis-nya aku thank you banget buat kalian yang udah nonton dan aku saranin buat kalian yang memang bener-bener mau skincare-an di basic skincare itu aja udah ngebantu banget karena apa? karena dari bulan tahun lalu sampai sekarang itu aku udah gak ngerasain lagi yang namanya jerawat gede-gede kayak jerawat batu itu aku udah gak ada lagi ngerasain aku bener-bener kayak udah bebas jerawat cuman kayak jerawat-jerawat mau hide hormone itu juga gak yang parah banget jadi case aku disini cuman sekarang kayak bekas jerawat tapi itu it's okay aku gak terlalu mikirin banget sama si bekas jerawat lebih kayak ke let it flow aja aku ngebiarin aja karena kalau kata mama aku itu bekas jerawat itu bisa hilang dengan sendirinya yang penting aku tetap konsisten buat skincare-an aja yang basic skincare so thank you banget buat kalian nonton see you bye-bye